Terima kasih Terima kasih Ibu, siapa itu pejabat? Rakyat, dengarkan ibu Gelap membuat kita sulit untuk melihat Sehingga hasil bumi kita mudah untuk dicuri Dan pencuri-pencuri itu bernama pejabat Mereka akan ambil hasil bumi kita Setiap malam kita harus selalu berjaga Pejabat yang serakah itu akan mencuri semuanya Mereka datang Persiapkan diri kalian Kami hidup dari hasil bumi Ternak tani kerja kami Walau malam hari Gelap menyeliputi Meski takut kami mencari Pencabat si pencuri Malam selalu kami takuti Tak ada cahaya menerangi Kami takkan bisa gunakan unsur api Karena nanti nilai dikurangi Oleh dewan juri Kami kan hadang dan hadapi Walau gelap menyeliputi Jika mereka mencuri Kami akan pukuli Walau ternyata Itu teman kami Dia akan matuhi Akan dekat tinggali Kalian telah salah sasaran Maafkan kami Ngapapapun selatan ditinggalkan Mereka sepertinya Sudah incar selatan Kita harus bergegas Bangun kekuatan Menuju bos selatan Lihat tidak ada siapa-siapa Mereka entah pergi kemana Kita langsung masuk saja Dan ambillah siubuminya Meskipun kalian petani Kalian bodoh sekali Pintu selatan tidak dikunci Sudah jelas Kami akan mencuri Kami benci malam hari Hasil luminya selalu dicuri Andakan ada Cahaya di malam hari Kami pasti pukuli Pejabat si pencuri Takkan kami akunis Tunggu 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 Aku bukan pejabat si pencuri Maafkan aku jika datang Dengan tidak sopan seperti ini Perkenalkan Namaku adalah Presiden Aku akan menawarkan solusi Untuk permasalahan kalian Dan akan ku perkenalkan Pembangkit listrik Tenaga uam Tenang Tenang Pembangkit listrik ini Akan menjadi solusi Untuk malam yang gelap Malam hari Akan terang Benderang Dan kalian tidak perlu lagi Begadang untuk menangkap Pejabat si pencuri Hasil bumi Bagaimana mesin ini Bisa menyelamatkan kita Dan bagaimana Kami bisa menggunakannya Baik Akanku jelaskan Pembangkit ini Tidak dapat bekerja sendiri Kita membutuhkan uap Bertekanan tinggi Yang dapat memutar Turbin menuju generator Sehingga dapat menghasilkan energi Energi ini Disebut dengan Listrik Berarti Mulai besok Desa kita akan menjadi terang Tidak semudah itu Tapi permasalahannya Uap itu berasal Dari air yang dipanaskan Oleh api Api diciptakan Oleh pembakaran batu bara Karena daya bakarnya Tahan lama Disini saya butuh pekerja Untuk kerja Operasikan batu bara Tenang Pasti akan saya bayar Yang cukup untuk membeli Kebutuhan kalian Semua listrik ini Tidak gerak Karena disini kami akan memberi servis Walaupun harus bayar Tapi tetap ekonomis Malam terang Kalian tidak akan lagi menangis Tuan Tuan Presiden Berapa kami harus membayar Untuk listrik ini Pembayarannya Disesuaikan dengan Pemakaian listrik Di rumah kalian Masing-masing Aku sudah menyiapkan Alat ukur Untuk mengukur Penggunaan listrik kalian Jadi Kalian akan membayar Sesuai dengan Listrik yang digunakan Bagaimana Apakah kalian Tertarik untuk Pasang listrik Saya tertarik Untuk pasang listrik Kami semua tertarik Untuk pasang listrik Tak perlu jaga malam ke pagi Tak ada lagi yang akan kami takuti Kami akan menjaga hasil bumi Karena kaya sedang menerangi Tak akan berjadang Karena malam sudah berlangsung Tak akan berjadang Dan tak akan menjaga did tengah Mencuri Mencuri Melang Ala Mencuri lenses Jangan mengatakan Awak menang Tindah Belspil Jangan berdam Bergadang Bergadang Karena tidak sudah terang Bergadang Bergadang Tapi Jadi Tenang Berguduh 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 Ia lo home TV Bermur Batu Barang Para Ratubara Ratu Batubara 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 PT Adaro Barang Sejahtera Halo semuanya Selamat siang Perkenalkan saya Lumut Panjahitan Dan ini rekan saya Eric Patel Sandiaga Uni Kami disini Jual Batubara Bistis yang kini sedang meraja lela Gali-gali keruk fosil-fosil Di bumi Untuk menerangi lampu kalian disini Jangan Presiden Mereka adalah komplotan-komplotan pejabat sepencuri Tenang Kami adalah pejabat yang sudah taubat Bermartabat Selalu selamat Karena dilindungi oleh aparat-aparat yang gila hormat Mencuri bukan lagi profesi kami Kami memiliki cara yang lebih tenang Yaitu menambang Karena dengan hanya membuat lubang Kami akan mendapatkan uang Halal kan? Halal Halal Jika dibeli semua Jika dibeli semua Harga yang murah Bagaimana? Tapi Pembangkit ini masih dalam tahap percobaan Kami tidak akan menggunakan Batubara dalam skala yang besar Karena takut akan merusak lingkungan Memangnya Ada alternatif lain selain Batubara? Bicara mengenai lingkungan Lihat limbah dari sampah-sampah jagung ini Berserakan di mana-mana Dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat Sudahlah Kau jangan munafik seperti singa Yang terpenting Kau bisa menggerakkan pembangkit listrik itu kan? Untuk saat ini Memang hanya Batubara yang menjadi bahan baku utama Baiklah Saya akan beli dari kalian Terima kasih Kejauh Kejauh Anggar Batubara Agar kami Semua sejahtera Hei kau anak kecil Kau tidak boleh disini Mengapa? Hanya karena tubuhku kecil Bukan berarti pemikiranku kecil Tuan Presiden Dan namaku bukan anak kecil Perkenalkan Namaku Adalah Rakyat Baiklah Rakyat Apa yang ingin kau lakukan di tempat ini? Gelak aku ingin menjadi seperti dirimu Yang bisa ciptakan energi sehebat itu Selama kau tidak malas kau pasti bisa Dan kau tahu Presiden Raja di desaku sangatlah pemalas Dia kerja Hanya duduk Dan banyak bicara Tapi penghasilannya Luar biasa Siapa nama rajamu itu Rakyat? Raja Kami Kami Bernama Politikus Rakyat Ayo pulang nak Eh Satu pertanyaan lagi Apakah Asap yang keluar dari pembangkit listrik itu aman? Soalnya Ibuku Memiliki penyakit asma Sebenarnya Pembakaran batu bara Akan menghasilkan karbon dioksida yang tidak aman untuk dihirup oleh manusia Namun Untuk sementara waktu ini Yang terpenting Kita aman dari pejabat-pejabat si penceri itu kan? Rakyat Baik Bu Selamat tinggal Kuan Presiden Kau Dari mana saja? Maaf Bu Rakyat Tadi Hanya ingin melihat pembangkit listrik di sana Kau Kau harus ingat Jika hari mulai gelap Kau harus segera Pulang ke rumah Lihat adikmu ini Sangat takut akan gelap Dan kau sebagai kakaknya Harus menjaganya Tenang adik kecil Aku akan selalu menjagamu Ibu Akan beri nama siapa adik kecil ini? Ibu Akan memberi nama Pahlawan Tenang pahlawan Rakyat dan Presiden sudah mengatasi kegelapan Dan bola ajaib yang terang ini Yang telah menyelamatkan hidup kita Dari gelap kulitam Ibu Ibu Pasti akan selalu doakan kau rakyat Sebaik-baiknya manusia Adalah manusia yang bermanfaat untuk semua orang Terima kasih Bu Selamat malam Tuan Presiden Terima kasih sudah menerangi desa ini dari kegelapan Namun Kau perlu ingat Banyak desa-desa lain yang perlu diterangi Maka dari itu Aku memiliki ide besar Yang akan menguntungkan kita semua Para pejabat-pejabat batu bara itu Sudah kuberikan izin lahan Untuk membuka pertambangan di samping desa kita Dan kau Akan membantuku Untuk mewujudkan Pembangkit listrik yang lebih besar Tapi Pembangkit listrik ini Baru mampu dalam skala kecil saja Dan jika kapasitasnya ditambah Maka akan banyak batu bara yang dibutuhkan untuk dibakar Dan itu Akan menyebabkan banyak karbon dioksida Terlepas ke udara Dan itu sangat berbahaya Yang akan menyebabkan efek rumah kaca Dan bukan hanya itu saja Asapnya akan membuat bernafas menjadi tidak berdaya Kau tahu politikus Tambang-tambang batu bara Akan membuat lubang mengangah Akan banyak anak malang menghilang tenggelam tak bernyawa Aku tidak mengerti apa yang kau ucapkan Yang ku tahu hanyalah keuntungan Ingat Kau berdiri di lahanku Maka kau harus mengikuti apa yang diucapkan aku Tidak boleh ada kata tidak Jika kau masih ingin punya kepala Laksanakan sekarang juga Atau kau akan meninggalkan dunia Pertambangan batu bara di Kalimantan Timur Menisahkan ratusan lubang bekas tambang yang tidak direklamasi Peningkatan permintaan batu bara naik setiap tahunnya Pemerintah berencana menambah pembangkit listrik Hingga 41.000 megawatt dalam kurun waktu 10 tahun ke depan Ketika anak sudah tak Menghadang semua kebaikan yang Pernah kau pegang Arti kehidupan yang fana di depan mata Nyawa tak berarti hanyalah sebuah boneka Untuk penuhi asrat dalam diri menggelora Ketika batu bara dipolitisasi Terpelenggu oleh jeruji nafsu ingin memperkaya diri Hilang hati nurani untuk melihat nyawa pribumi Tergusur lahan mereka hanya karena telah berkuasa Apa kalian lupa pernah mengemis meminta suara Hei kalian para pengusaha batu bara Debu asap mukian menyala terbang Untuk membunuh anak bangsa Kami disini tersiksa Dibungkam karena takut dikriminalisasi Oleh aparat keparat yang mudah untuk dibeli Tolong Tolong Selamatkan kami Kau mohon Selamatkan nafas kami Kami ingin bisa menghirup kembali Asap ini menyesakan Debu dari bara diru paru-paru kami Ibu Rakyat Jangan tinggalkan rakyat sendiri Ibu bersama pahlawan Akan selalu menemani dan mendukung kamu Kau mohon ibu Kau anak yang cerdas Ibu yakin Kau bisa menyelesaikan masalah ini Jangan tinggalkan rakyat sendiri ibu Rakyat Kau harus kuat Kau mohon Kau akan jadi manusia hebat Ibu 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 Aku bersumpah Kau akan kembalikan udara desa ini Melawan mereka yang berkuasa Yang selalu serakah tanpa melihat nasib Ribumi atas nama pahlawan Dan ibuku berdiri Dan untuk desa yang hijau ini Aku berjanji akan menciptakan perubahan Rakyat, aku yakin kau pasti bisa Ayo kita ciptakan perubahan itu bersama Jangan kau sia-siakan kematian pahlawan dan ibumu Rakyat, kau harus membantuku dalam menciptakan energi baru yang terbarukan Baik, Tuan Presiden Tuan Presiden Aku sudah meneliti tekstur angin di desa ini Namun hasilnya menunjukkan tidak signifikan Karena angin di daerah ini tidak konsisten Andaikan bonggol jagung ini bisa disulap menjadi energi Mungkin bisa jadi energi alternatif untuk mengisi kekosongan energi Dan bukan hanya itu saja Para petani akan lebih sejahtera karena limbah mereka bisa dijual Sebenarnya beberapa hasil pertanian bisa dimanfaatkan sebagai energi Jika melalui proses pengurayan seperti gasifikasi atau fermentasi Tapi apakah aman jika bonggol jagung ini tetap dibakar? Jika menggunakan teknologi pirolisis atau diarangkan terlebih dahulu Maka karbon dioksida yang dihasilkan akan berkurang kadarnya Karena asap dari tumbuhan sedikit berbeda dari asap yang dikeluarkan oleh batu bara Andaikan asap bisa seperti awan Asap, asap yang terbang di udara itu aman Sehingga bisa mengeluarkan air hujan yang tidak berbahaya Tapi, sepertinya itu pasti mustahil Tunggu, tunggu, tunggu Kau, kau hebat sekali rakyat Pertanyaan-pertanyaanmu membuka gerbang pemikiranku Untuk menghasilkan energi yang ramah untuk lingkungan Bagaimana bisa? Baiklah, akan ku jelaskan Bonggol jagung ini Harus direcah ke bagian paling terkecil Ini Presiden, sudah ku recah ke bagian terkecil Kemudian dibakar di dalam reaktor Maka akan terjadi proses gasifikasi Gasifikasi adalah suatu proses perubahan bahan bakar padat Secara termokimia menjadi sebuah gas Tepat sekali Selanjutnya adalah proses penyaringan sintetik gas untuk dimurnikan Penyaringan akan hasilkan gas murni Yang siap untuk menjadi bahan bakar Untuk gerakan generator Generator akan menciptakan energi listrik Untuk terangi desa ini Energi listrik Energi listrik Energi listrik Biomasa Petani adalah simbiosis yang akan mendukung terwujudnya energi baru yang terbarukan Maka dari itu Seluruh warga desa ini Mari kita pertahankan lahan hijau ini Guna mendukung terwujudnya energi baru yang terbarukan Mari wujudkan pembangkit listrik Biomasa Mari kita cintai udara di bumi ini Kita redang polusi yang sudah banyak menyakiti Politik dihindari Itu kepentingan pribadi Bukalah nuran itu Masa depan bangsa ini Saya akan nucakan pour berbelah Waw Ford asli kitamen a suaranya Telur damanya Terima kasih